Kita ke informasi lain, pemirsa terlambat dibawa ke rumah sakit seorang bocah di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia akibat demam berdarah. Orang tua sempat membawa bocah tersebut ke dokter, namun diagnosok dokter adalah penyakit pernafasan atau ispa. Bocah meninggal dunia beberapa jam setelah dirawat. Ia menangis tak percaya kehilangan anak tercintanya. Maulana Kevin Saputra, anak pasangan Cahyono dan Dewi Asih warga Pasar Batang, Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Kevin mengembuskan lapas terakhir hanya beberapa jam setelah kedua orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Dari hasil diagnosa dan laboratorium, Kevin positif menderita demam berdarah DPD. Ironisnya, orang tua sempat membawa Kevin ke dokter karena demamnya tak kunjung turun. Namun dokter mendiagnosa Kevin terkena gangguan pernafasan atau ispa. Saya nggak tahu DPD. Bilangnya ispa. Kalau ispa kan panik pilek, batuk. Tapi nggak, turun-turun panasnya. Senenya, dokter. Matian Kevin menambah daftar pasien DPD yang meninggal dunia. Selama Januari tercatat ada 38 kasus DPD di Brebes, 5 balita dan anak-anak meninggal dunia. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Ainews melaporkan. Sial. 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 Sial.